Di tengah kondisi perekonomian Kepulauan Riau yang meningkat menjadi hampir 5 persen, percepatan pengalian Kota Batam menjadi kawasan wisata tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Wali Kota Batam yakin, Batam akan menjadi kota pariwisata. Apalagi Kementerian Pariwisata telah mentargetkan 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada tahun 2018 ini. Batam menjadi salah satu destinasi yang diandalkan untuk memenuhi target tersebut. Meski anggaran kegiatan pariwisata di Pemko Batam terbilang kecil, namun dalam proses Batam menjadi kota pariwisata, Wali Kota telah melibatkan semua unsur SKPD dalam membangun segala hal yang berkaitan dengan pariwisata. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan tahapan Batam menjadi kota pariwisata bisa dimulai dari pembangunan infrastruktur. Sebab jika infrastruktur dan jalan di Batam sudah bagus, keindahan dan kenyamanan akan dirasakan siapa saja yang berada di Batam. Maka para wisatawan asing pun maupun lokal akan tertarik untuk datang. Maka wisata ini adalah penyelamat semua ini. Supaya wisata jalan, ayo sama-sama kita jaga keamanan, dibuat kendali kita. CRW masyarakat kalau bisa menyatu, Alhamdulillah ini bisa berjalan baik. 2025 seluruh jalan-jalan kota Batam, jalan utamanya harus selesai. Banjir tidak boleh ada lagi, sampang tidak ada sembarang lagi, penataan kota terutup harapi. Meskipun kondisi perekonomian secara umum belum memuaskan, namun dalam satu tahun terakhir saja, perubahan-perubahan kemajuan pembangunan tampak terjadi di mana-mana, khususnya di wilayah Batam. Pembangunan lokasi wisata baik oleh pemerintah maupun swasta, sudah mulai menggantikan kondisi kota Batam yang selama ini dipenuhi kiosk-kiosk dan pemukiman liar. Destinasi-destinasi wisata yang sudah memenuhi unsur 3A, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, diakini bisa menarik minat para wisman untuk berkunjung ke kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!